Intro Di muka bumi terhampar lautan, gunung dan lempah dengan sejumlah yang hampir tidak terhitung seking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini, sangatlah banyak. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar, tapi ada satu gunung yang diciptakan Allah secara misterius, dan konon merupakan gunung yang tersembunyi. Inilah misteri gunung Jabalkov, gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi. Konon ada yang bilang Jabalkov adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi, di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidaknya, tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahui. Gunung Jabalkov diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu apa gunung tersebut, melainkan beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenainya. Seperti apa bentuk dan ukuran gunung Kav, apa fungsinya di bumi? Benarkah Jabalkov gunung terbesar di muka bumi? Rasulullah SAW pernah bersabda, Sesungguhnya di balik gunung Kav terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia tujuh kali. Di situ penuh sesak dengan malaikat. Sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, Nistaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya empat puluh farsak. Tiap bendera tulisannya, La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tiap-tiap malam Jum'ah, Mereka berkumpul di keliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah SWT. Dan memohon keselamatan buat umat muhammad SAW. Jika fajar subuh sudah terbit, Mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jum'ah, Dan yang datang menghadiri Jum'ah. Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah SWT pun berfirman, Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka pun menjawab, Kami berkehendak, Engkau mau mengampuni dosa umat muhammad SAW. Aku telah mengampuni mereka. Jawab Allah SWT. Bukit Kof yang diciptakan oleh Allah SWT dari zamrut yang hijau, Sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia, Yang sering dan selalu kita saksikan. Adalah bukit yang mengelilingi kesegenap penjuru pada umat bumi, Agar bumi tidak bergerak berkoncangan, Dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, Kekar, dan kuat. Pada satu hari, Saidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas bukit Kof, Dan bertanya, Hai Jabal Kof, Di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil, Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu. Kemudian, Bukit Jabal Kof pun menjawab, Di balik saya, Ada bumi, Yang berjarak 500 tahun perjalanan, Ditambah pula oleh Allah SWT, Yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, Yakni 500 buah bukit, Yang dijadikan dari air yang dibekukan, Bukan es atau salju, Dengan air yang dibekukan, Dimaksudkan sebagai daya tanah, Lahan terhadap lapisan-lapisan bumi, Agar tidak habis, Hancur, Terbakar oleh kedasyatan ganasnya api neraka, Yang ada di bawah lapisan bumi yang paling bawah, Dan dipancangkannya, Di bumi itu gunung menjadi pasaknya, Agar kamu tidak terguncang. Quran Surat Luqman ayat 10, Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, Serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, Quran Surat Ali Imran ayat 133, Seluas langit dan bumi memberikan arti dua kali lipat, Langit berpasangan dengan bumi, Matahari dengan bulan, Siang dengan malam, Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, Quran Surat Yasin ayat 36, Kita dipastikan mengerti maksud berpasangan itu bagaimana, Tentunya luas, panjang, lebar, dan besarnya adalah sama, Kalau tidak sama, Orang Jawa menyebutnya gitang atau pincang, Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan tujuh langit dan bumi seperti itu pula, Quran Surat Al-Tolak ayat 12, Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi SAW, Dengan apa bumi ini bisa tenang? Jawab Nabi SAW, Dengan beberapa gunung, Pertanyaan berikutnya, Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Kemudian Nabi SAW pun menjawabnya, Dengan gunung kof, Yang dibuat dari samrut hijau dan birunya langit, Setelah itu ditanya lagi, Berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Nabi SAW pun menjawab, 500 tahun perjalanan, Pertanyaan selanjutnya, Tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, Utara selatan dari titik tengah, Nabi Muhammad SAW pun kembali menjawabnya, 200 tahun perjalanan, Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis tujuh itu, Nabi SAW pun menjawab, Penghuni lapisan ketujuh adalah para malaikat, Penghuni lapisan keenam adalah iblis beserta bala tentaranya, Penghuni lapisan kelima adalah setan, Penghuni lapisan keempat adalah ular, Penghuni lapisan ketiga adalah kalajengking, Penghuni lapisan kedua adalah jin, Dan penghuni lapisan pertama adalah manusia, Allah SWT berfirman, Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi, Quran Surat Al-Rad ayat 4 Gunung Jabal Qaf menurut Syih Muhammad Nazim Adil Al-Haqani Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit, Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi, Ada juga yang mengatakan gunung Qaf terletak di daerah daratan Yaman, Dan ada juga yang mengatakan gunung Qaf berada di sebuah Persia, Dekat tembok Yajuj dan Majuj, Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas, Disanalah hidup para waliullah, Dari golongan Rijalul Goib, Atau laki-laki Goib berjumlah sekitar 70 orang, Semua penduduk gunung Qaf adalah para laki-laki soleh dari golongan manusia, Yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi, Dan memilih hidup untuk beribadah saja, Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang gaib, Tidak ada di alam nyata, Kehidupan di Gunung Qaf semuanya bersifat tersembunyi, Dari sisi kegaibannya pun setara dengan sisi kegaiban alam malaikat, Konon tidak jauh dari Gunung Qaf tersebut, Terdapat sebuah pulau, Pulau Al-Qadr, Tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai, Di pulau itulah Nabi Qidir al-Hissam tinggal, Selain Gunung Qaf, Terdapat juga Gunung Nu'uan, Gunung Nu'uan terletak daerah paling timur dunia, Ada yang mengatakan daerah ini adalah pulau Kalimantan, Gunung Nu'uan merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf, Perbedaannya adalah, Jika Gunung Qaf penduduknya semua kaum laki-laki, Sedangkan Gunung Nu'uan, Semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah kaum wanita, Mereka semua merupakan para miratul gaib, Atau perempuan gaib, Yang jelas, Baik Gunung Qaf, Gunung Nu'uan, Bukit Merah, Pulau Agadr, Tembok Sulkar Nain, Danau Hayat, Dan berbagai alam para wali-wauh lainnya, Hanya para wali dan orang-orang soleh saja yang bisa pergi ke sana, Gunung Qaf, Kotanya para wali, Ini menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11, Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Yang berarti beliau telah berusia 51 tahun, Beliau dipanggil Allah SWT untuk menghadap di haribaannya, Dengan Isra Mi'raj, Sebagai wahana yang menyampaikan maksud tersebut, Padahal perjuangan Islam dikala itu menghadapi ujian yang maha berat, Gangguan dan hinaan semakin hebat, Dengan demikian, Peristiwa Isra dan Mi'raj itu dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman, Dan keyakinan beliau sebagai Rasul, Yang diutus Allah ke tengah-tengah manusia, Untuk menyampaikan risalahnya, Ketika Rasulullah menjalani Mi'raj itulah, Beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar, Kof namanya, Ia berada pada sebuah pedang perak mengkilat yang menghampar, Di belakang gunung itu masih ada 70 gunung yang lain lagi, Dan di belakangnya terhadap suatu kota, Di antara kota-kota itu ada berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam, Maka setelah Rasulullah sampai di sana, Mereka dengan serta-merta mengucapkan salam, Seraya memuji atas kemurahan Allah, Yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, Serta menyatakan keimanannya pada beliau, Siapakah kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian, Begitu sahabat Rasulullah di awal percobaan, Maka seorang pemimpin mereka tampil kemuka menerangkan jati dirinya, Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel, Yang hidup setelah Nabi Musa alaihi salam diutus Allah s.w.t, Namun setelah beliau wafat, Terjadi lahuruhara dan perpecahan antara Bani Israel, Sehingga menimbulkan berbagai bencana yang begitu dahsyat, Pada masa itu tidak kurang dari 43 Nabi terbunuh, Sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, Menyadari terjadinya kerancuan seperti itu, Kira-kira 200 orang yang ahli ibadah dan bersikap suhut, Tampil untuk membenahi masyarakat, Digelarnya Ammar Ma'ruf dan Nahi Ahnil Munkar, Namun Bani Israel malah menghabisi mereka, 200 orang itu dibunuh dalam satu hari, Setelah periode tersebut, Keadaan masyarakat menjadi lebih runyam lagi, Keonoran muncul di mana-mana dan tampak sudah sulit dipadamkan, Nah, dari sebab tidak mampu kami untuk menanggulangi bencana di segala lini ini, Kami berdoa kepada Allah, Menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami, Dan ketika kami masih berdoa, Itulah tiba-tiba hamparan tanah yang berada di hadapan kami, Terkuak lebar, Kemudian kami terperosok ke dalamnya, Dan terus terperosok sampai dasar bumi, Kami berada di sana selama 18 bulan, Dan setelah itu, Kami baru bisa keluar menuju tempat ini, Sebelum semuanya terjadi, Nabi Musa alaihi salam telah berpesan kepada kami, Bahwa jika saja kami bisa menjumpai Nabi Muhammad s.a.w. Yang akan diutus pada akhir zaman, Hendaklah kalian sampaikan salamku padanya, Berpesan pula agar engkau mengajari kami mengenai Al-Quran, Solat, puasa, berjum'atan, Dan hukum-hukum yang lain, Maka pada kesempatan pertemuan ini, Mereka pun diajari Rasulullah mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa alaihi salam, Kemudian Rasulullah pun berkeliling, Melihat kehidupan mereka, Dalam perjalanan inilah beliau melihat banyak kegenjilan yang belum pernah dilihatnya selama ini, Mengapa rumah kalian selalu terbuka, Siang dan malam tidak pernah kalian tutup, Tanyanya, Kami merupakan suatu komunitas atau kaum yang sangat aman, Tidak pernah terjadi keributan sama sekali, Baik mengenai harta ataupun yang lain, Dengan demikian kami tidak memerlukan penjaga keamanan, Begitu jawaban mereka, Terlihat pula rumah kalian ternyata rapih, Dalam tipe yang sama, Yang nampak keasrianya, Mengapa? Kejar Rasulullah SAW lagi, Masyarakat di sini, Kata mereka, Merupakan komunitas satu hati, Duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi, Berat sama dipikul, Dan ringan sama dijenjing, Tidak seperti perumahan yang ada di dunia, Gendati dalam tipe yang sama, Namun menjadi RSS, Rumah sangat semperawut, Tersebab hati mereka, Yang sangat serakah, Dan menggandrungi dunia, Mengapa pula, Masjid kalian begitu jauh dari perumahan? Tanya Rasulullah SAW lagi, Tidak ada lain agar menambah pahala kami, Dimana seseorang yang berangkat ke masjid, Dari tempat yang jauh, Pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid, Itulah tujuan kami, Wahai Rasulullah, Tukas mereka kembali, Mengapa, Jika saja, Terdapat salah satu anggota keluarga yang mati, Mereka selalu dikuburkan di depan rumah, Tanya Rasulullah kembali, Kebijaksanaan itu, Tidak ada lain, Agar kami, Dalam mengarungi kehidupan dunia ini, Selalu ingat terhadap maut, Yang selalu mengintai suatu waktu, Demikian kami akan selalu beramal kebajikan, Sebagai persiapan, Apa yang terjadi setelah maut merenggut jiwa kami, Begitu jawaban mereka, Mengapa aku lihat, Pertanyaan Rasulullah selanjutnya, Kalian tidak pernah tertawa, Sikap yang demikian itu, Tidak ada lain, Karena kebanyakan tertawa, Akan mengesatkan hati, Sehingga lama-kelamaan akan tertutup hidayah, Demikianlah sikap kami, Wahai Rasulullah, Tukas mereka kembali, Adakah kalian pernah mengalami sakit, Tanya Rasulullah lebih lanjut, Sakit, Merupakan penghapus terhadap dosa, Padahal, Komunitas kami, Tidak mengenal dosa, Juga tidak pernah melakukannya, Dengan demikian, Kami tidak pernah mengalami sakit, Begitu aneh jawaban mereka, Adakah kalian juga bercocok tanam, Rasulullah kembali bertanya, Benar, Kami juga bercocok tanam, Namun setelah itu, Kami menyerahkan saja, Kepada Allah SWT, Sampai datangnya hari panen, Dan ketika panen itulah, Kami berkumpul bersama, Untuk mengambil sebagian kecil panen itu, Kemudian kami berikan saja, Sisanya yang tertinggal lebih banyak, Jawab, Mereka mengherankan pula, Adakah kalian memiliki binatang ternak, Tanya Rasulullah, Benar, Seluruh binatang ternak kami, Selalu berada di padang sahara, Hanya saja, Jika kami memerlukan satu dua, Kami langsung mengambil seperlunya, Kemudian sebagian besar yang lain, Kami tinggalkan begitu saja di sana, Jawab mereka, Tambah aneh pula, Aku lihat, Kata Rasulullah, Mengapa wajah-wajah kalian memucat, Tidak ada lain perubahan warna tersebut, Karena seluruh masyarakat kami, Merasa takut sekali atas kematian, Dalam arti, Bukan karena menyentai kehidupan dunia, Namun, Amal-amal kami yang kelak sebagai bekal di akhirat, Serasa belum cukup untuk menghadapi huru hara, Di belantara kiamat nanti, Begitu mereka menguraikan, Adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Tanya Rasulullah kembali, Rata-rata dalam masyarakat kami, Akan terjadi kematian satu orang dalam jangka setahun, Tidak lebih, Sambung mereka kembali, Setelah dialog ini selesai, Rasulullah SAW pun segera berpamitan, Untuk meneruskan perjalanannya bersama Jibril, Demikianlah beberapa riwayat, Mengenai ulasan misteri Gunung Jabal Kov, Yang pernah digambarkan, Dan diseritakan Rasulullah, Dan juga dari sumber lainnya, Dan sobat, Sampai saat ini, Dunia Barat belum bisa menemukannya dengan teknologi, Karena hijab gunung itu, Tertutupi dari mata orang-orang kafir, Semoga hal ini menambah keimanan kita ya sobat, Wallahu'alam bisawab, Dan itulah kisah yang bisa Rizky sampaikan, Semoga kisah ini bermanfaat, Dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, Terima kasih buat teman-teman semuanya, Yang sudah nonton dan dukung channel ini, Rizky doakan, Semoga kalian sehat terus, Lancar terus rizikinya, Dan dimanapun kalian berada, Semoga selalu dalam diri dengan Allah SWT, Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, Yuk dukung dulu channel ini, Dengan cara klik like, Comment, Subscribe, Dan nyalakan lonceng notifikasinya, Supaya kalian tidak ketinggalan, Cerita-cerita yang menarik, Dan menginspirasi lainnya dari Rizky, Terima kasih banyak sudah nonton, Rizky mengundur diri, Sekian dari Rizky, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,